Hina Kelana Bab 94 Lolos dari lubang bumi Keh busi menarik Leng Hau Tiong ke samping dan berkata lirih padanya, Leng Hau Kong Cu, betapapun kita sukar untuk menerjang keluar kepungan. Ada pun cita-cita kita yang diharapkan siang dan malam, yaitu menyelamatkan sengkoh, tugas maha besar ini terpaksa mohon Leng Hau Kong Cu memikulnya sendirian kelak, Ah, apa maksud? Maksudmu ini Leng Hau Tiong menegas. Kutau Kong Cu sangat berbudi dan punya jiwa setia kawan sejati, betapapun engkau tidak sudi menyelamatkan diri sendiri dengan meninggalkan kawan-kawan di sini, kata Keh busi. Tapi kalau semuanya gugur di sini, lalu kelak siapa yang akan menuntut balas bagi kita? Siapa pula yang bertugas menyelamatkan sengkoh dari kurungan musuh hehehe, kiranya Keheng suruh aku melarikan diri sendiri, Leng Hau Tiong tertawa ewa. Sudahlah, soal ini jangankah sebut-sebut lagi. Kalau mau mati biarlah kita mati bersama saja. Manusia mana yang takkan mati? Sekarang kita mati semua, nanti sengkoh juga akan mati di penjara musuh. Orang-orang cintih yang mendapat kemenangan sekarang, kelak entah setahun entah sepuluh tahun lagi toh satu per satu juga akan mati. Soal kalah atau menang paling-paling juga cuma soal memati sekarang atau mati kelak saja, melihat sukar membujuknya, Keh busi merasa tiada gunanya banyak omong lagi. Tapi kalau malam gelap ini tidak berusaha lari, besok pagi bila musuh mulai menyerang secara besar-besaran tentu tidak sempat lolos lagi. Terpikir demikian, ia menghala nafas panjang. Tiba-tiba terdengar suara gelap tertawa beberapa orang, makin lama makin gembira suara tawa mereka itu. Padahal setelah mengalami kekalahan dan terkurung di dalam siaulimsi, setiap orang boleh dikata sedang membayangkan bagaimana mereka akan menerima ajal. Tapi ternyata ada orang sempat tertawa sedemikian gembira. Dari suara mereka itu segera Lengho Utiong dan Koh Busi mengenali mereka adalah tokok laksian, pikir mereka, ya, hanya makhluk-makhluk dogol semacam mereka inilah masih bisa tertawa meski kematian sudah di depan mata. Sementara itu gelap tawa tokok laksian bertambah menjadi, rupanya mereka merasa geli melihat orang-orang yang terluka itu. Terdengar tokisian berkata, Hahaha, di dunia ini ternyata ada orang bodoh seperti kalian ini. Masakah kaki sendiri diinjakan pada paku? Hahaha, sungguh menggelikan huhuhuh. Mungkin kalian kaum tolol ini sengaja mau coba tapak kaki kalian lebih keras daripada paku barangkali? Hahaha, enak ya rasanya tapak kaki ditembus paku demikian. Telap sian menambahkan, kalau mau merasakan enaknya paku, kan lebih baik kalian memukul pakunya dengan palu dari atas tapak kaki saja? Hehehe, benar-benar geli, hahaha atau hoa sian ikut menggoda. Begitulah keenam bersaudara itu terus tertawa geli dengan macam-macam mocehan yang mencemoohkan, seakan-akan tiada sesuatu yang lebih jenaka daripada apa yang mereka lihat sekarang. Padahal orang-orang yang terluka itu sedang merintih kesakitan, sebaliknya tokok laksian malah mencemoohkan. Keruan mereka menjadi gusar dan mencaci maki, bahkan ada beberapa orang lantas melolos senjata hendak melabrak tokok laksian. Lenghautiong khawatir urusan bisa runyam, mendadak ia berteriak, hi, hi, apa, itu? Hahaha, sungguh lucu. Sungguh aneh mendengar teriakan itu, tokok laksian ketarik. Beramai-ramai mereka lari mendekat dan bertanya, apa yang lucu, apa yang aneh itu dia. Kulihat enam ekor tikus menyeret seekor kucing dan lari kesana sahut lenghautiong. Tokok laksian menjadi senang, seru mereka, aha, tikus makan kucing, inilah luar biasa. Kemana larinya kesana kata lenghautiong sambil menuding sekenanya. Aoi, mari kita melihatnya kesana seru tokinsian sambil menarik tangan lenghautiong. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan lenghautiong itu secara tidak langsung hendak mendamprat tokok laksian sebagai enam ekor tikus, tapi dasar orang dogol, sedikitpun mereka tidak tahu, bahkan percaya penuh. Keruan semua orang terbahak-bahak geli. Sebaliknya tokok laksian tetap menyeret lenghautiong berlari ke arah yang ditunjuk tadi untuk melihat tikus makan kucing. Setiba di ruang belakang, lenghautiong berseru pula dengan tertawa, Nah, nah, itu dia di mana, di mana? Kenapa aku tidak lihat tositsian berkawak penasaran? Lenghautiong sengaja hendak memancing tokok laksian berpisah sejauh mungkin dengan orang lain agar tidak menimbulkan cekok, maka dia sengaja menuding kesana-kesini, maka makin jauhlah mereka ke belakang. Mendadak tokansian menolak sebuah pintu ruangan samping, di dalamnya ternyata gelap bulitah. Segera lenghautiong berseru dengan tertawa, itu dia. Kucing itu telah diseret tikus-tikus itu ke dalam liang. Mana ada liang? Kau jangan mengapusi orang ujar tokansian. Ia lantas menyalakan geretan api, ternyata di kamar itu kosong melompong, hanya sebuah patung buda tampak bersilah menghadap dinding. Tokansian menyulut pelita minyak yang menempel di dinding, katanya kemudian, Mana ada liang? Hayolah kita gebah tikusnya biar keluar dengan lampu itu. Ia coba periksa sekeliling kamar, tapi tiada sebuah liang dinding yang diketemukan. Mungkin di belakang patung sana ujar tokansian. Di belakang patung adalah kita bertujuh, memangnya kita ini tikus kata tokansian. Patung menghadapi dinding, belakang patung adalah depannya sana, sahut tokansian tak mau menyerah. Sudah salah umong masih ngotot. Masakah belakang sama dengan depan bantah tokansian? Peduli depan atau belakang, yang penting kita singkirkan patung ini dan periksa saja sebelah sana, kata Tohoa sian. Benar seru Toyap sian dan Tosip sian berbareng. Segera mereka bertiga memegang patung itu terus ditarik. Hi, jangan. Itulah patung tatmolocho seruleng ho utiong. Tatmolocho, Buddha Tama, adalah cikal bakal siolim si, juga cikal bakal ilmu silat aliran yang termasuhur itu. Tatmolocho dahulu pernah bersema di menghadap dinding selama sembilan tahun dan mencapai kesempurnaan, makanya patung yang dipuja di dalam kuil agung itu pun menghadapi dinding. Namun sekali Tohoa sian bertiga sudah bertindak sukar lagi dikendalikan, seruan lengho utiong tidak digubris, mereka masih terus menarik sekuatnya. Maka terdengarlah suara keriang-keriut yang menghilukan, patung Buddha itu telah ditarik terputar. Sekonyong-konyong mereka berteriak kaget. Ternyata sepotong papan besi di depan mereka perlahan-lahan menggeser ke atas dan berwujud sebuah liang lebar. Haha, benar ada liang di sini seru Toki sian senang. Akan ku tangkap tikus-tikus itu kata Toki sian, segera ia mendahului menerobos ke dalam lubang itu. Tentu saja Tokan sian berlima juga tidak mau ketinggalan, berturut-turut mereka pun menyusup ke dalam. Rupanya liang itu sangat luas di dalam, masuknya enam orang itu sekejap lantas lenyap, hanya terdengar suara langkah mereka terus ke depan. Tapi mendadak mereka berkauk-kauk dan berlari keluar lagi. Di dalam teramat gelap, dalamnya sukar dijajaki, kata Toki sian. Katanya gelap, dari mana kau mengetahui dalamnya sukar dijajaki bantah Toki sian. Bisa jadi beberapa langkah lagi akan mencapai ujungnya, jika kau tahu hampir capai ujungnya, kenapa kau tidak melangkah terus tadi sahut Toki sian. Aku kan cuma bilang bisa jadi dan tidak mengatakan pasti, bisa jadi dan pasti banyak bedanya, jawab Toki sian. Jika cuma main-main terkad bisa jadi saja buat apa banyak omong-omong Toki sian. Sudahlah, tak perlu ribut. Lekas menyalakan obor dan coba periksa lagi ke dalam, kata Toki sian. Begitulah mereka suka usilan, tapi kerjanya juga cepat. Beramai-ramai mereka lantas mematahkan empat kaki meja dan dinyalakan sebagai obor. Seperti anak kecil saja mereka berebut obor yang cuma empat itu, lalu menyusup lagi ke dalam liang tadi. Leng Hau Tiong pikir lubang itu tentulah sebuah jalan rahasia siau limsi seperti dahulu dia juga mengalami hal yang sama ketika terkurung di BWE Chang di tepi danau di Hang Chiu dahulu. Agaknya di dalam situlah ingin disekap. Terpikir demikian hatinya lantas berdebar-debar dan cepat ia pun ikut menyusup ke dalam. Ternyata jalan di bagian dalam lubang itu sangat luas dan tidak lembab, hanya bau apak di dalam gua sangat menyesak nafas dan memuakan. Dengan langkah lebar sekejap saja ia sudah dapat menyusul toko klak Sian. Terdengar tosit Sian sedang berkata, kenapa tikus-tikus itu tidak tampak? Mungkin tidak lari ke lubang ini, jika begitu marilah kita keluar saja dan mencari ke lain tempat, tukas toki Sian. Kembali nanti saja bila sudah mencapai ujung sana, ujar tokan Sian. Mereka melanjutkan pula ke depan, sekonyong-konyong sebuah sianteng, tongkat, mengempelang dari atas. Tohoa Sian berjalan paling depan, untung ia sempat melompat mundur sehingga kempelangan tongkat tadi meleset. Namun begitu ia telah menumbuk tosit Sian yang jalan di belakangnya. Dilihatnya seorang huasyo dengan memegang tongkat cepat menghilang ke dinding di sebelah kanan sana dengan gusar ia memaki, Bangsat gundul, kau berani sembunyi di sini dan menyergap tuanmu berbareng ia terus menubruk maju dan mencengkeram ke dinding itu. Tapi mendadak dari dinding sebelah kiri kembali sebuah tongkat mengempelang lagi. Serangan ini telah menutup rapat jalan mundur Tohoa Sian. Karena tidak bisa menghindar, terpaksa ia melompat maju. Tapi baru sebelah kakinya menginjak tanah, lagi-lagi sebuah tongkat menyambar dari sisi kanan. Dalam pada itu Leng Ho U Tiong sudah melihat jelas bahwa huasyo yang memainkan tongkat itu bukanlah manusia tulen, tapi adalah orang-orangan yang digerakkan dengan pesawat rahasia. Rupanya care pemasangannya sangat bagus, asal pesawat yang terpasang di lantai tersentuh orang segera sebuah tongkat memukul, bahkan maju dan mundur bisa bergiliran secara rapi, setiap serangan tongkat adalah gerakan yang sangat lihai. Begitulah Tohoa Sian terpaksa mencabut golok untuk menangkis, terdengar suara terang yang keras, goloknya menjadi bengkok, kiranya bobot tongkat itu sangat berat, daya kempelangannya lebih-lebih hebat pula. Keruan Tohoa Sian mati kutu, ia menjerit dan menjatuhkan diri ke lantai terus menggelinding minggir. Tapi sebuah tongkat lain kembali menghantam pula. Cepat Toh Kim Sian dan Toh Kisian melolos senjata dan melompat maju untuk menolong saudaranya, dengan tenaga tangkisan mereka berdua, pula daya kempelang tongkat waktu itu sudah rada kendur, maka dapatlah mereka menahannya sehingga Tohoa Sian tidak sampai remuk kepalanya. Tapi satu kempelangan selesai kembali kempelangan tongkat yang lain tiba pula. Toh Kansian, Toh Yap Sian, dan Toh Sip Sian tidak bisa tinggal diam lagi, mereka pun memburu maju untuk membantu. Dengan lima golok mereka menandingi serangan-serangan tongkat dari dinding kanan-kiri itu. Meski Hwasyo Hwasyo besi yang memainkan tongkat itu adalah benda mati, tapi penciptanya ternyata adalah ahli teknik yang maha pintar. Agaknya kalau bukan ahli itu sendiri mahir ilmu silat Siaulimsi tentu juga ada Hwasyo Agung Siaulimsi yang memberi petunjuk-petunjuk waktu orang-orangan besi itu dipasang, makanya setiap gerakan tongkat adalah jurus-jurus serangan yang sangat lihai. Masih ada lagi sesuatu yang luar biasa, yaitu lengan dan tongkat yang digunakan patung besi itu semuanya terbuat dari baja murni, benda seberat beberapa ratus kati digerakan dengan pesawat, keruan daya kempelangannya menjadi jauh lebih kuat daripada manusia. Walaupun ilmu silat tokok laksian cukup tinggi, tapi golok mereka sama sekali tidak berdaya bila kebentur tongkat baja, bahkan terus bengkok. Keruan mereka mengeluh dan gelisah, pikirnya hendak mundur, namun di belakang mereka sudah tertutup oleh bayangan tongkat yang terus menghantam silih berganti. Sebaliknya setiap melangkah maju juga mengakibatkan tambahan serangan beberapa hosio besi yang tadinya belum bergerak. Melihat keadaan yang gawat itu, cepat lengho uti yang bertindak. Dari jurus-jurus serangan patung-patung besi itu ia sudah melihat adanya titik-titik kelemahan setiap jurus mereka. Segera pedangnya bekerja, seret-seret dua kali, pergelangan kedua patung ditusuknya. Terdengarlah suara nyaring dua kali, pergelangan patung-patung yang diincar itu kena dengan tepat dan meletakkan lelatu api, tapi pedangnya sendiri berbalik terpental balik. Pada saat itulah mendadak terdengar jeritan Tosip Sian dan Roboh terkena pukulan tongkat. Memangnya lengho uti yang sudah gelisah, sekarang tambah cemas. Pedangnya bergerak lagi, kembali dua patung tertusuk, tapi patung-patung besi itu tetap bergeming, sebaliknya sebuah tongkat tau-tau menyambar dari atas. Dengan khawatir, cepat lengho uti yang menghindari sambil melangkah maju, tapi kembali sebuah tongkat mengempelang pula. Mendadak pandangan menjadi gelap, lalu tidak tampak apa-apa lagi. Kiranya obor-obor yang dibawa toko klaksian tadi terpaksa dibuang ke lantai karena harus bertempur melawan robot-robot bertongkat, sekarang obor-obor itu telah padam semua. Padahal keistimewaan lengho uti yang adalah mematahkan setiap serangan lawan melalui titik kelemahan yang dilihatnya, sekarang keadaan gelap gulita, keruan ia menjadi mati kutu dan kelabakan. Menyusul bahu kiri terasa sakit, tubuhnya jatuh terjerembap ke depan. Berbareng itu terdengar pula suara jeritan dan keluhan berulang-ulang, terang tokok klaksian juga telah dihantam roboh satu per satu sambil mendekam di lantai lengho uti yang mendengar suara angin meneru-deru menyambar lewat di atasnya, seketika ia merasa dirinya seperti di alam mimpi buruk, tubuh tak bisa berkutik, hatinya merasa ngeri, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sambaran tongkat yang membawa deruan angin keras itu lambat laun mulai meredah, lalu terdengar suara keri yang keriut ramai, agaknya hwasyo-hwasyo robot tadi telah kembali ke tempatnya semula dan tidak bergerak lagi. Tiba-tiba pandangan terbeliak, menyusul ada orang berseru, Lenghou Kongcu, apakah engkau di sini Lenghou Tiong sangat girang, sahutnya, aku, aku di sini, ia merasa suaranya sendiri teramat lemah, hampir-hampir ia tidak percaya atas telinga sendiri. Ia tetap mendekam tak berani bergerak. Terdengar suara langkah beberapa orang memasuki gua itu, lalu terdengar kehemusi berseru kaget dan heran. Yang, jangan maju, P, pesawat rahasianya sangat, sangat liai, seru Lenghou Tiong. Rupanya Kihbusi dan lain-lain menjadi tidak sabar terlalu lama menunggu Lenghou Tiong dan Tokok Laksian, kemudian mereka menyusul ke belakang dan di ruang tak motong itu menemukan lubang gua di bawah tanah, cepat mereka mencari ke dalam dan menemukan Lenghou Tiong dan Tokok Laksian menggeletak di situ dalam keadaan berlumuran darah, mereka menjadi kaget dan khawatir. Bagaimana kau, Lenghou Kongcu tanya Coh Janjiu? Tak apa-apa. Diam saja di situ, jangan maju, nanti menggerakkan pesawat rahasia lagi, seru Lenghou Tiong. Baiklah, sahut Coh Janjiu. Bagaimana kalau aku menyarat keluar kau dengan cambuk panjang? Ya, bagus, kata Lenghou Tiong. Sedera Coh Janjiu menggunakan cambuk, lebih dulu kaki kiri Tohok Asian dibelitnya dengan ujung cambuk dan diseret keluar. Maklumlah Tohok Asian menggelepak paling ujung luar, maka habis itu barulah Coh Janjiu menyeret keluar Lenghou Tiong dengan kera yang sama. Berturut-turut Tokok Ngero Sian dapat pula ditarik keluar tanpa menyentuh pesawat rahasia. Dengan cepat Lenghou Tiong lantas berbangkit, ia coba periksa keadaan Tokok Laksian. Ternyata pundak ke enam orang itu sama terluka kena hantaman tongkat baja, untung mereka punya kulit tebal dan kuat tenaga dalamnya, meski lukannya tidak ringan, namun tidak membahayakan jiwanya. Tidak lama kemudian satu per satu lantas siuman kembali. Begitu membuka matu dan tidak tampak hausio robot lagi, segera Tokim Sian mengoceh liai amat hausio besi tadi, tapi toh semuanya dihancurkan oleh Tokok Laksian, rupanya Tokok Laksian lebih tahu diri, katanya, Lenghou Kong Cu juga berjasa, cuma jasa kami bernam saudara lebih besar, dengan menahan rasa sakit bahunya Lenghou Tiong berkata dengan tertawa, sudah tentu, siapa mampu menandingi Tokok Laksian, sebenarnya apa yang terjadi, Lenghou Kong Cu tanya Chow Jan Jiu. Dengan ringkas Lenghou Tiong menuturkan pengalamannya tadi, lalu sambungnya, besar kemungkinan sengkoh terkurung di dalam situ, kita harus mencari akal untuk memusnahkan kawanan hausio robot penjaga ini. Chow Jan Jiu melirik sekejap ke arah Tokok Laksian, katanya, kiranya hausio-hausio robot itu belum dihancurkan, apa sulitnya untuk menghancurkan hausio-hausio manti itu? Hanya sementara ini kami tidak mau, sahut Tokan Sian, entah bagaimana kere bekerja hausio-hausio robot itu, harap Tokok Laksian maju lagi untuk memancing serangannya, biar kita sama menyaksikan, kata Tih Busi. Tapi Tokok Laksian rupanya sudah kapok, mana mau lagi mereka disuruh rasakan kempelangan tongkat baja. Tokan Sian lantas berkata, Hi, kucing makan tikus adalah biasa, tapi tikus makan kucing adakah yang pernah lihat? Baru saja kami bertujuh telah menyaksikan tikus makan kucing, sungguh luar biasa sambung tolap Sian. Ternyata Tokok Laksian masih mempunyai suatu kepandaian simpanan, yaitu bila kepukat dan tak bisa menjawab, lalu mereka menyimpangkan pokok pembicaraan ke hal-hal lain. Leng Houtiong lantas berkata, siapakah salah seorang kawan ambilkan beberapa potong batu besar, segera dua-tiga orang berlari keluar dan membawakan tiga potong batu besar, masing-masing sedikitnya ada seratus kati beratnya. Segera Leng Houtiong angkat sepotong batu besar itu terus digelindingkan ke sana. Terdengarlah suara gemuruh, batu besar itu telah menyentuh pesawat dan terdengar suara keriang-keriut, hwasyo-hwasyo robot yang sembunyi dilekukan dinding lantas bergerak, tongkat baja bersambaran dengan kencang. Agak lama kemudian barulah hwasyo-hwasyo robot itu menyelingap kembali ke dalam dinding. Semua orang sama melongo kesima menyaksikan peristiwa ajaib itu. Leng Houtiong, kata Kih Busi, hwasyo-hwasyo robot itu digerakkan oleh pesawat rahasia. Menurut pendapatku, tenaga pesawat itu ada kalanya akan habis, untuk bisa bergerak lagi harus memutar kencang pegasnya. Maka bila kita pancing dengan beberapa potong batu berulang-ulang, kalau tenaga pegas sekarang sudah habis, tentu hwasyo-hwasyo robot itu takkan bergerak lagi, tapi Leng Houtiong ingin selekasnya menolong ing-ing, katanya. Kulihat gerak tongkat robot-robot ini sedikit pun tidak menjadi kendur, kalau mesti menunggu mungkin bisa sampai besok pagi. Adakah di antara saudara-saudara yang membawa senjata pusaka, coba pinjamkan sebentar, segera ada seorang tampil ke muka dan melolos golok, katanya, Bang Chu, senjata Cai He ini rada tajam, Leng Houtiong mengangguk dan menyatakan terima kasih, lalu melangkah ke depan. Hati-hati seru tokok laksian. Ketika Leng Houtiong melangkah lagi dua-tiga tindak, mendagak sebuah tongkat mengempelang dari atas. Jurus serangan ini sudah beberapa kali dilihatnya sejak tadi, maka tanpa pikir ia mengayun golok, terang, kontan pergelangan tangan robot itu tertebas kutung bersama tongkatnya jatuh ke tanah. Golok bagus puji Leng Houtiong. Semula ia khawatir golok pinjaman itu kurang tajam, sekarang hasilnya ternyata luar biasa, benar-benar sebuah golok mestika, seketika semangatnya terbangkit, seret-seret dua kali, kembali ia mengutungi pergelangan tangan dua Housio robot yang menyerang lagi. Ia gunakan golok sebagai pedang, yang dimainkan adalah jurus serangan toko Kyukyam. Dari kedua sisi dinding Housio-Housio robot itu berturut-turut menyerang lagi, tapi lantaran pergelangan tangan putus, tongkat, jatuh, dengan sendirinya kedua tangannya yang bergerak naik turun dan tidak membahayakan. Leng Houtiong terus maju ke depan, dilihatnya jurus serangan Housio-Housio robot itu bertambah liai, diam-diam ia sangat kagum, namun satu per satu kena dipatahkan semua. Semua orang mengikuti Leng Houtiong dengan membawa obor, setelah ratusan tangan besi terkutung, dinding-dinding batu itu tidak muncul lagi robot yang lain. Ada orang menghitungnya, ternyata Housio-Housio robot itu seluruhnya ada 108. Maka bersorak gembira lah para jagor di jalanan gua itu. Karena ingin lekas-lekas menemukan ing-ing, Leng Houtiong lantas minta sebuah obor dan mendahului jalan pula ke depan. Jalanan itu terus menurun ke bawah makin lama makin rendah, namun tiada terdapat perangkap-perangkap lagi walaupun ia berlaku sangat hati-hati. Panjang jalan di bawah tanah itu ada beberapa ali dan menembus beberapa gua alam. Tiba-tiba di depan tampak cahaya remang-remang. Leng Houtiong percepat langkahnya, ketika sebelah kakinya menginjak tanah yang lunak, ternyata sudah berada di atas lapisan salju, berbareng itu hawa dingin terasa merasuk, hawa dingin yang segar. Nyata dia sudah berada di tempat yang terbuka. Ia coba memandang sekelilingnya, suasana sunyi di tengah malam gelap, bunga salju masih berhamburan, terdengar pula suara gemerciknya air, kiranya tempat itu terletak di tepi sebuah kali. Sekejapan itu Leng Houtiong sangat kecewa karena jalan di bawah tanah itu tidak menembus ke tempat tahanan ingin. Tiba-tiba terdengar kehembusi berkata di belakangnya, teruskan pesan ini kepada kawan-kawan agar jangan bersuara, besar kemungkinan kita sudah berada di bawah gunung, apakah mungkin kita sudah lolos dari kepungan musuh pikir Leng Houtiong. Dalam pada itu kehembusi sedang berkata padanya, Kongcu, di musim dingin di atas gunung tidak mungkin ada aliran air. Tampaknya melalui jalan di bawah tanah tadi kita sekarang sudah berada di kaki gunung, benar, tukas Cohjanjiu. Secara tidak sengaja kita telah menemukan jalan rahasia Siow Lin Si yang menembus ke sini, jika demikian lekas suruh semua kawan keluar dari jalanan rahasia ini, kata Leng Houtiong. Kehembusi meneruskan perintah itu. Ia suruh beberapa orang menyelidiki lagi jalan di sekitar situ, beberapa puluh orang diperintahkan menjaga ujung jalan rahasia itu agar tidak diserang musuh sehingga jalan keluar tersumbat. Tidak lama kemudian datanglah laporan bahwa tempat itu memang betul kaki gunung Siow Sipsan bagian belakang, kalau mendengak dapat tampak bangunan kuil agung di atas gunung. Karena banyak teman-teman belum keluar, maka semua orang tidak berani bersuara keras. Sementara itu orang-orang yang keluar dari jalan rahasia itu makin banyak, menyusul yang luka dan yang mati juga sudah digotong keluar. Bisa lolos dari ancaman lemaut, meski tidak bersorak gembira, namun ramai juga mereka berbisik-bisik dengan penuh kegirangan. Bangcu, kata si beruang hitam, satu di antara boh pak sianghem yang gemar makan daging manusia itu, tentu kawanan kura-kura itu mengira kita masih terkurung di atas sana. Hayalah kita gempur mereka dari belakang, putuskan ekor kawanan anjing itu untuk melampiaskan rasa dongkol kita, akan tetapi lengho utiong tidak setuju, katanya, tujuan kita ke sini adalah untuk menolong sengkoh, maka tidak perlu saling bunuh lebih banyak. Harap saudara-saudara meneruskan perintah agar kita memencarkan diri saja, bila ketemukan orang cingpe sebaiknya menghindari pertarungan. Bila mana ada yang mendapat kabar tentang sengkoh harus disiarkan secara cepat dan luas. Selama aku masih bernafas, betapapun sukar dan bahaya juga akanku selamatkan sengkoh. Apakah semua teman sudah keluar sekarang? Kehbusi coba mendekati ujung jalan rahasia itu dan berteriak-teriak beberapa kali ke dalam, namun tiada jawaban seorang pun. Ia memberi lapor bahwa semua kawan sudah keluar. Tiba-tiba timbul pikiran lengho utiong yang kekanak-kanakan, katanya, ayo kita berteriak tiga kali liar orang-orang cingpe di atas itu kaget, bagus seru coh jalan jiu tertawa. Marilah kita beramai-ramai ikut bengcu berteriak, segera lengho utiong mulai, Hai dengarkan, kami sudah berada di bawah gunung beberapa ribu orang serentak ikut berteriak, Hai dengarkan, kami sudah berada di bawah gunung lalu lengho utiong berteriak pula, silakan kalian makan angin di atas gunung beribu-ribu orang menirukan pula teriakan itu. Akhirnya lengho utiong berteriak, Selamat tinggal, sampai berjumpa marilah kita pergi, kata lengho utiong dengan tertawa. Tapi mendadak ada seorang menggembur sekeras-kerasnya, kalian kawanan anjing, anak kura-kura, persetan dengan nenekmu yang delapan belas keturunanmu serintak beribu-ribu orang itu menirukan teriakan itu. Kata-kata makian yang kasar itu diteriakan oleh orang sebanyak itu, keruan suaranya menggema ke angkasa dan menggetar lembah. Sudahlah, tak perlu berteriak lagi, marilah kita pergi saja, seru lengho utiong. Setelah berteriak-teriak, dari atas gunung ternyata tiada reaksi apa-apa. Sementara itu subuh tiba, tapi salju masih turun dengan lebatnya. Ada beberapa kelompok sudah mulai berangkat pergi. Lengho utiong pikir urusan paling penting sekarang adalah menemukan tempatnya ing-ing, selanjutnya menyelidiki siapakah yang membunuh Ting Sian dan Ting Yat Subtai. Untuk menunaikan kedua tugas ini ke mana harus dituju? Tiba-tiba terkilas suatu pikiran dalam benaknya, Bila Ho Sio Ho Sio Sio Lin Dei dan orang-orang Ting Pei itu mengetahui kami sudah lolos, tentu mereka akan kembali ke Sio Lin Si. Bisa jadi ing-ing dibawa di tengah mereka. Untuk menyelesaikan dua soal tadi rasanya aku harus kembali ke Sio Lin Si. Untuk kesana sebaiknya kulakukan sendirian saja, begitulah ia lantas mengembalikan golok mestika kepada pemiliknya. Lalu katanya kepada Keh Busi dan lain-lain, marilah kita berusaha mencari sengkoh menurut kemampuan masing-masing, selekasnya kalau sengkoh sudah diketemukan barulah kita berkumpul untuk merayakannya, engka sendiri hendak ke mana? Lengho Kong Chu tanya Keh Busi. Maafkan sekarang tak bisa kukatakan, kelak tentu akan kuberitahu, sahut Lengho Tiong. Semua orang tidak berani banyak tanya lagi, terpaksa mereka memberi hormat dan mohon diri. Lengho Tiong sendiri lantas menggunakan ginkangnya yang tinggi menyusup ke tengah hutan terus meloncat ke atas pohon agar tidak meninggalkan jejak di tanah bersalju. Ia sembunyi di situ setian lamanya, didengarnya suara berisik orang banyak tadi makin berkurang dan akhirnya sunyi senyap. Ia menduga semua orang tentu sudah pergi, lalu perlahan-lahan ia kembali ke ujung jalan rahasia di bawah tanah itu. Memang sudah tiada seorang pun yang tertinggal di situ. Ujung jalan itu teraling-aling oleh dua potong batu besar dan tertutup oleh tumbuhan rumput yang tinggi, kalau tidak tahu seluk-deluknya biarpun berada di depannya juga tidak mengetahui adanya jalan rahasia itu. Karena tak bersenjata lagi, Lengho Tiong menjemput sepotong ranting kayu sepanjang satu meteran, lalu ia memasuki lagi jalan di bawah tanah itu. Dengan jalan cepat ia kembali ke ruangan patung budatama tadi, ia coba pasang kuping, sayup-sayup di ruang depan sudah ada suara orang. Sekuatnya Lengho Tiong mendorong patung itu menggeser kembali ke tempatnya semula, dalam hati ia menimbang-nimbang, aku harus sembunyi di mana agar bisa mendengarkan pembicaraan-pembicaraan para pemimpin cingpe itu. Tapi tak terhitungnya ruangan dan kamar di dalam siaulim si ini, dari mana bisa mengetahui tempat yang akan mereka gunakan untuk bicara tiba-tiba teringat olehnya kamar semadi Hang Ting Tai Su ketika dahulu ia diajak menemuinya oleh Hang Ting Tai Su, samar-samar ia masih ingat letak kamar itu. Segera ia lari keluar terus menuju ke belakang. Akan tetapi sudah berlari ke sana ke sini, ruangan dan kamar di siaulim si itu terlalu luas dan banyak, kamar pribadi ketua siaulim si tak bisa ditemukan. Dalam pada itu terdengar suara tindakan orang banyak sedang mendatangi. Waktu itu Leng Ho U Tiong berada di suatu ruangan samping, di atas ruangan luas itu tergantung sebuah figura besar. Karena tiada tempat sembunyi yang cocok, terpaksa ia melompat ke atas dan mendekam di balik figura itu. Suara tindakan orang banyak itu terdengar semakin mendekat, lalu masuklah tujuh atau delapan orang. Seorang di antaranya sedang berkata, kawanan siapai itu pun lihai benar, kita telah kepung pegunungan ini dengan rapat, tapi mereka toh masih bisa lolos.